Intro Purna sudah Biku jalankan fasa Di masa musim penghujan Marilah kita Untuk berdana Di hari suci katina Usai sudah Satu masa basah Kini saatnya bagi kita Berdana untuk kepentingan sama Di hari suci katina Mari berdana Di hari katina Hari persembangan jubat Bepada sama siswa yang mulia Panutan hidup di dunia Sampai jumpa Satu masa basah Kini saatnya bagi kita Kini saatnya bagi kita Persembahan jubat Kepada sama siswa yang mulia Panutan hidup di dunia Mari berdana Mari berdana Panutan hidup di dunia Muka Sampai jumpa Sampai jumpa Dari Sampai jumpa Terima kasih. 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 Handa mayang buddhasa bhagavato hubabha ganamakarang karomase. Namo tasa bhagavato arahato sama sambudhasa. Namo tasa bhagavato arahato sama sambudhasa. Namo tasa bhagavato arahato sama sambudhasa. Terpujilah sang bhagavato yang mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang bhagavato yang mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang bhagavato yang mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Handa mayang disarana gamana patang panamase. Budang saranang gacami, damang saranang gacami, sanggang saranang gacami. Duti yampi budang saranang gacami, duti yampi damang saranang gacami. Duti yampi sanggang saranang gacami, tati yampi budang saranang gacami. Duti yampi damang saranang gacami, tati yampi sanggang saranang gacami. Aku berindung kepada Buddha. Aku berindung kepada Dhamma. Aku berindung kepada Sanggha. Untuk kedua kalinya aku berindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya aku berindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya aku berindung kepada Sanggha. Untuk ketiga kalinya aku berindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya aku berindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada sangga. Sikapadang Samadhyami Kamesuhi Cacara Vramani Sikapadang Samadhyami Musawadha Vramani Sikapadang Samadhyami Surameraya Majapamadatana Vramani Sikapadang Samadhyami Aku bertekad akan mati diri untuk menghindari perbuatan membunuh makhluk hidup. Aku bertekad akan mati diri untuk menghindari perbuatan mengambil barang yang tidak diberikan. Aku bertekad akan mati diri untuk menghindari melakukan perbuatan asusila. Aku bertekad akan mati diri untuk menghindari perbuatan mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Aku bertekad akan mati diri untuk menghindari perbuatan menggunakan segala zat yang dapat melemahkan kesadaran. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti Piso Bagawa Arahang Sama Sambuto Ija Carana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisadama Sarati Sata Dewa Manusana Uto Bagawa Demikianlah Sang Bhagawa Yang Maha Suci Yang telah mencapai penerangan sempurna Sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya Sempurna menempus Sang Jalan Kenibana Pengenal setiap alam Membimbing manusia yang tidak taranya Guru para Dewa dan manusia Yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan Tandamayang Buddha Nusatinayang Karomase Ramasang Bhagawa telah sempurna dibabarkan Berada sangat dekat Tak lapuk oleh waktu Mengundang untuk dibuktikan Menuntun ke dalam batin Dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing Tandamayang Sanghanusatinayang Karomase Supatipano Bagawato Sawaka Sangho Ujupatipano Bagawato Sawaka Sangho Nayapatipano Bagawato Sawaka Sangho Yadidang Cataripurisa Yugani Atta Purisa Jangan lupa atas, bangun, yang patut dimulusan Bagawato Sawaka Sangho Ayuneyo 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 Anjali Karaneo Anuparang Ayuneyo 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 Terima kasih. Sangga siswa Sambagawa telah bertindak benar. Siswa Sambagawa telah bertindak patut. Empat pasang makhluk, terdiri dari delapan jenis maluk suci. Empat pasang makhluk, sangga siswa Sambagawa. Empat pasang makhluk, berdiri dari delapan jenis maluk suci. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Yeah. Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Sampai, Sampai jumpa. Sampai, 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa, Sampai, 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 menelihara, kalau misalkan masa pandemi seperti ini, ya cara berdana itu sudah mudah ya, misalkan mau berdana makanan bagaimana, ya misalkan adik-adik bukan yang pandai ngajarin ya, tapi ini memberi pola pikir wawasan bahwa saat ini itu semua sudah serba canggih, ya mau makan tinggal pesan lewat online, mau pakaian tinggal pesan lewat online, mau tiket pesawat tinggal pesan lewat online, sampai mau krevasi juga sampai yang sudah meninggal semuanya serba online ya, makanya waktu lalu saya pernah menyampaikan waktu di minggu lalu saya menyampaikan kehidupan kita ini sebenarnya sudah seperti di alam makhluk, di alam surga ya, bahwa semua itu sudah seberang mudah, tetapi bagaimana dari kemudahan ini, kita bisa banyak melakukan kebajikan sesuai kapasitas yang kita bisa lakukan, jadi di mana ketika kita melakukan kebajikan dengan berbagai macam cara ya, cara-cara inilah yang utama, kita harus ingat ketika kita melakukan kebajikan, kita merasa bersyukur, bersyukurnya kenapa? saya terima kasih, hari ini saya masih diberikan nafas, sehingga saya masih bisa melakukan kebajikan secara maksimal, yang kedua ialah kita merasa tidak serba kekurangan, kalau kita masih merasa serba kekurangan, berarti kita masih tidak memiliki yang namanya rasa santuti ya, rasa santuti ya, rasa syukur, rasa puas, dan rasa terima kasih kan yang ketiga ialah ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, janganlah kita memiliki yang namanya hutang ini yang terkadang paling susah, khususnya bagi para perumah tangga, kenapa? karena kita banyak ditawarkan kartu-kartu kredit, kartu kredit kan yang dikatakan bisa mengutang tapi ingat, bagaimana dari cara kita disuguhi berbagai macam promosif, disuguhi berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang di luar sana ya tetapi kita pun punya batasan ya, jangan kita lebih besar pasap daripada piang ya, jangan kita lebih besar pengeluaran daripada pendapatan ya dan yang keempat, apabila kehidupan kita ini tanpa celah, tanpa celah bagaimana? mengkondisikannya, ya kita sudah punya latihan moral kita sudah punya yang namanya silah, ketika kita menjalankan silah, jalanilah silah-silah ini secara bertingkat misalkan pada saat hari buku sapa, atau bulan keit, bulan jago, adek-adek semuanya bisa melatih latihan atas silah apalagi kan sekarang misalkan ada di rumah, ya, secara latihan atas silah pun lebih kondusif kalau misalkan kita masih di negara China mungkin, kita kan kendalanya belajar ketika kita belajar pun pasti kita menghafal, ya mungkin buat malamnya kita misalkan menghafal perlu yang namanya asupan energi tapi kalau kita menjelaskan di rumah ya saat ini, ya coba kita bisa menjalankan latihan moral secara bertingkat ya makanya, pesan bantai di dalam kotbah bantai pada hari ini, sering pengalaman juga, sering dama juga bahwa bulan katina itu memang bulan yang dikatakan semua sudah menjadi perayaan ya, perayaan yang dimana bisa adek-adek lakukan dengan cara-cara yang lebih simple, lebih praktis tetapi sesuai dengan tata cara persembahannya yaitu misalkan nanti adek-adek, kalau yang tinggalnya di daerah Tangerang Jakarta ya, siapa tahu nanti misalkan sebelum tanggal dua, misalkan masih ada yang mau mengunjungi bantai ke sini, ya kemudian bisa mempersembahkan secara simbolis, ya bisa persembahan juga atau kesemahan dana berpacar-upacaya, ya itu sebagai apa? sebagai bentuk kita, ya yang kita menjalani mangal dasuta itu lalu bagaimana pandai kalau yang di luar kota? ya kita bisa seperti sekarang, ya bisa bertemu lewat jaringan, karena ini pun merupakan suatu kemudahan dan tidak terikat sama yang namanya aturan-aturan yang sudah dulu, ya karena zaman sekarang ini semua serba mudah dan bagaimana cara kita terus untuk meningkatkan latihan-latihan pengetahuan sama kita dan yang paling utama ya, ketika kita mengetahui masa pawarana ini yang misalkan kalau adek-adek ada hal-hal yang tidak ketahui pun, ya berarti bisa memberikan nasihat berarti bisa memberikan masukan, ya seperti itu caranya jadi ketika nanti kita mau bisa makan kain jubah, misalkan jubah itu ada tiga terangkap, jubah luar, jubah dalam, jubah dalam itu bisa dikatakan sebagai sarung dan yang ketiga yaitu sanggating, ya kalau mau memberikan makanan, berikanlah makanan sebelumnya 12 siang jangan setelah jam 12 siang, ya kalau adek-adek memberikan makanan setelah jam 12 siang makanannya nggak bisa diterima langsung sama bante pasti ditipipin ke kapia karaka, ya kalau misalkan kita memberi obat-obatan, bantainya ditanya bante lagi sakit nggak, kan seperti itu, ya jadi ketika kita memberi pada waktu yang tepat kita pun harus bagaimana cara kita bisa berkomunikasi sehingga kebutuhan-kebutuhan kita itu sama-sama saling tercukupi nah jadi kesan bante seperti ini dan bante pun selalu terus untuk me... apa istilahnya ya meservis, ya, melayani adek-adek semua sehingga apapun yang menjadi menjadi pengetahuan kita di era saat ini hingga era yang akan datang karena nantinya pun kita menjadi semakin dewasa dan dimana kita sama-sama saling mendukung sesuai dengan isi yang ada di dalam siluada sudah ya, ketika umat kepada diku, diku pada umat saling sama-sama melengkapi dalam latihan sehingga nantinya bisa kita latihan bersama untuk bisa mencapai kesucian ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada semuanya dan kepada moderator di sini atau pada Brother Ferdie eh, Brother Ferdie ya, Brother Ferdie tadi ya, ya jadi ketika yang saat ini sudah kita lakukan semua semoga terus nantinya ke depan berjalan sesuai dengan kerjasama ya, atau selalu berkolaborasi sehingga ini akan terap tarik kelukunan kita tarik kesabaran kita khususnya kita ini kan punya nama sifat-sifat pluralisme pluralisme atau kebinekaan jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan terima kasih yang sedang berundang dan sama-sama saling fasilitasi sehingga kita sama-sama berkontribusi untuk buddha sasana di Bumi Nusantara ini yang mau disampaikan salam dalam nama namo budaya semoga kita semua sehat berbahagia sepi waktu nama budaya maaf ya saya ingin bertanya dan tukar pikiran sama Banti 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 Buna Seno kebetulan pertama ya saya bicara sama Banti saya lihat persembahan jubah jubah yang menjadi tradisi katina setiap tahun dan saya tahu kami sebagai para samana itu dilatih untuk hidup sederhana seperti yang Banti katakan bahkan kami para samanapun boleh dikata setahun sekali untuk mengganti satu jubah pun memiliki syarat percis dan sama bahwa ada ukuran lubang yang menjadi suatu syarat penggantian jubah pertanyaannya adalah satu setiap tahun selalu ada katina setiap tahun ada pemberian jubah kemudian jadi suatu lahan baik ladang pahala yang baik setiap wihara pasti mengadakan katina ini setiap wihara pasti ada memberikan jubah ini maaf kami para samana bukankah kami harus berlatih untuk hidup sederhana dengan memiliki jubah yang boleh dikatakan tidak terlalu banyak lalu persembahan jubah ini kemana numpuk dong itu satu kedua untuk memenaj supaya tidak terjadi penumpukan jubah setiap tahunnya persembahan dari para umat pemenesannya pengaturannya gimana ketiga saya kaget ya saya sudah sebelas tahun boleh dibilang keluar dari dunia kehidupan duniawi ini pas saya balik ketemu para samana dari indo cerita kok yusuf kok yusuf gak tahu sekarang persembahan katina pakai paket loh kayak kita ke kentaki ada paket komo paket A B C paket A paket jubah 2 juta satu setengah saya sampai kaget masya Buddha saya tuh sampai ketinggalan jaman ada jubah harga 2 juta satu setengah juta setahu saya saya juga pakai jubah dulu itu adalah kain bekas jenasa boleh dibilang kain yang sudah tidak dipakai sesederhana mungkin 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 yang paling sederhana untuk kenyamanan katun sekarang bisa NB sutra maaf mungkin untuk di terawada tidak untuk di mahayana termasuk boleh sedikit informasi nah bagaimana nih ini kebetulan ada Bante kebetulan dari Terawada saya dari Mahayana teman-teman sebagai kalangan muda kita terbuka kita gali untuk bersama-sama menambah ingat Atang Arya Maga jalan berluas jalan utama berluas 8 sila sama dipanya kehidupan kita saat ini adalah pelatihan sila sama dipanya ayo gunakannya perayaan katina ini yang menjadi rutinitas setiap tahun mengasah banyak kita kebijaksanaan kita sebagai pemuka agama sebagai umat-umat generasi muda dan penerus-penerus Buddha Dharma untuk bisa tahu jelas bagaimana bisa melaksanakan katina dengan baik dengan baik dan benar itu saja terima kasih atas kesempatan diberikan ke saya Namo Udaya ya kalau dari saya ya selama di aturan kami Sangga Terawada Indonesia untuk dana katina ini ya dibagi menjadi tiga bagian ya jadi dimana memang jubah-jubah yang dikatakan jubah yang biasanya para umat itu danakan kemudian kemudian ada laporan dari penerimaan jubah sekian ya jubah-jubah yang diterima sekian ini jika dikalkulasi secara biaya itu nantinya biaya-biaya inilah yang diberikan kepada sanggah ya organisasi sanggah jadi bukan jubahnya yang diberikan kepada bantai dan kemudian jubah ini nantinya direlokasikan lagi untuk lehara ini tetapi dari dana yang nantinya masuk dari pemberian jubah ini dana inilah yang disertakan ke sanggah misalkan kalau di saya sanggah terawal Indonesia ya makanya secara pola pandangan dan pengertian benar kita ya ini yang dikatakan panjang ya jadinya ketika panjang ini kita sudah tahu bahwa dana dari jubah-jubah ini memang kan banyak di satu tempat tetapi bikupun satu hal para bikup tidak menyerimpan jubah selama lebih dari sepuluh hari kalau jubah ini diserimpan selama lebih dari sepuluh hari itu menjadi jubah bersama ya bantai pun tidak menyerimpan jubah yang dikatakan jubah ekstrasnya hanya satu dan setelah itu jubahnya bagaimana bantai jubahnya dititipkan dan jubahnya dititipkan tetapi dan yang paling utama disini jadi memang ya ketika para bikupun menerima dana ya dana berupa uang sekalipun ya kemarin juga disempat pertanyaan bantai apakah seorang bikup boleh menerima uang para bikup boleh menerima uang dengan cara dititipkan kepada bendahara yang dititipkan untuk sebagai seorang yang dipercayakan jadi para bantai juga tidak boleh menerima uang secara langsung secara cash tetapi misalkan yang sekarang sudah mudah ya pembayaran pun semua sudah pakai barcode bisa dikatakan menggunakan ya bisa pakai link aja ovo gopay atau ya aplikasi dana misalkan ya ini dikatakan kita transaksinya melewati proses dari kapia karakaya melakukan itu semua ya kalau di satu tempat mungkin ada secara dana katina itu dipaketkan kenapa karena biasanya tanda kutip pengurus tanda kutip pengurus pengurus yang memanajemen itu sehingga paketnya ini dipaketkan sama seperti paket rumah juga mau mau kremasi dipaketin juga yang gak dipaketin itu cuma paket lahiran juga kayak dipaketin ya kan paket rumah sakit pun dipaketin menikah pun dipaketin ya ya makanya kalau sebagai para biku ya para biku gak pusing sama yang namanya pakai-paket demikian hanya para biku menasehati agar nih misalkan adik-adik ini kan nantinya bisa menjadi pengurus wihara pengurus cetia pengurus tempat tinggal adik-adik semua memang yang sampai hari ini Bante sampaikan kata dana itu katina dana dana itu dikatakan sukarela mukanya suka-suka ya kalau dananya itu bersifat suka-suka ya itulah jadinya paket A paket B bisa dibilang paket meta paket karuna paket budita paket kopeka ya untung gak ada paket tibana ya makanya ketika kita di masa tidak hanya Kak Ina saja sih ya saya menyampaikannya kepada Brother Yusuf bahwa sampai api dana sekalipun kan suka ada paket ya makanya kenapa saat kemarin kemarin saya saya sebagai yang masih muda ketika kemarin mengadakan upacara Kyoko pun kita gak menggunakan paket kita hanya silahkan ilmu beranda secara sukarela ya nanti dibagi sama apa sehingga dana ini bisa memang bermanfaat untuk para bikut tersebut khususnya dalam masa pandemi ya karena masa pandemi seperti ini pun para umat gak semuanya datang pulihara ya mungkin ada sebagian umat yang dikatakan umat buda seluruhnya yang bisa dikatakan makinat ya hanya tahu oh batai disini batai disini tapi datang gak kan seperti itu ya makanya di masa kakina seperti ini pun ya bisa dibilang kalau dibilang kakina yang seutuhnya apabila itu persembahan kain jubah nah kain jubahnya ini kalau di zaman dulu yang saya masih tinggal di suter kita bisa dikatakan membuat jubah kakina atau kakina dusan ya jadi dari kain jubah kain putih itu yang diceluk kemudian putar-putar ya sampai lama sehingga itu nanti menjadi warna jubah ya seperti warna jubahnya puni kecoklat-coklatan ataupun ke hijab-hijauan seperti itu ya nanti jubahnya ini dipersembahkan kepada upajaya ya kepada para biku yang paling senior tujuannya apa ini sebagai upajaran terima kasih bahwa sudah membimbing saya selama masa wasa kan seperti itu makanya kalau secara pemikiran saya kalau secara pemikiran saya sampai saat ini kita mempersembahkan dana itu jaman sekarang sudah bisa menggunakan pocer ya kalau dulu saya pernah ke pulau baiklah pulau Sulawesi pulau Sulawesi agar meminimalisir jumlah jubah yang banyak mereka hanya menggunakan gambar dan menggunakan kode barcode gitu ya jadi ketika nanti bikunya ini mau jubah umatnya inilah yang diminta tolong sehingga jubahnya itu memang sesuai jubah yang bisa dipakai dan jubah yang bisa digunakan untuk buku ini sehingga tidak penumpuk ini dikatakan pocer ya jadi memang pesan saya yang tadi saya sampaikan semakin ke depannya bahkan kita mau belanja pun nanti sudah sistemnya tempel ya bukan salam tempel tapi ya semuanya sudah menggunakan handphone ya mau belanja tinggal setit udah transaksi selesai ya makanya begitu pun nanti ke tempatnya mungkin seperti dana gue semuanya sesuai tempel ya jadi ketika mempersembangan dana ya karena pandemi ini kita dibuka ya kita dibuka semua pola pikirnya bahwa para umat pun tidak bisa datang pelihara mereka hanya bisa mewakili dengan apa aditana ya aditana 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 atau bisa dikatakan pakana ya jadi dimana uthana ya uthana itu dimana ketika kita di tempat masing-masing kita sama-sama melakukan ekat kita sama dengan kebajikan sehingga itulah yang mengkondisikan kita nanti melakukan api dana ya makanya ketika nantinya proses penyerahan dana pun beralih semuanya sudah menggunakan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi ya ini semua nanti semuanya sudah serba digitalisasi ya bahkan ya yang kemarin saya pernah belajarin ya saat saat mempunyai tanah ya nama keluar pun pakai slideshow ya kan itu sama seperti di rumah duka jadi ya ya jadi dari perpindahan slide 1 ke slide selanjutnya slide 1 ke slide selanjutnya memang semua itu tidak mudah ya dan dimana semua ini memang butuh yang namanya pola pikiran benar sehingga ketika kita melakukan proses perubahan ini kita gak disalahkan terkadang kan ada yang seperti itu ketika kita melakukan proses perubahan kearah yang lebih baik misalkan lebih simple lebih praktis ada sebagian umat yang sudah lama karena terpaku sama pandangannya sehingga mereka mengatakan oh itu salah itu gak sesuai dengan Dharma ya jadi ya kita harus bener-bener kokoh ya jadi kalau kita memangnya sudah tahu oh ini yang paling benar cara pemahaman benar kita itu paling sesuai tidak menyalahi ya itu ya saya sampaikan yang pertama misalkan menggunakan saat penyerahan jubah ciwara ya kan sekarang sudah sistemnya designer ya bahkan saya juga dulu mantan alumni dari Bonavita angkatan pertama bagian multimedia ya makanya saya sampai saat ini masih suka desain-desain ya dan yang kedua jadi dimana ketika penyerahan jubah menggunakan voucher ya penyerahan makanan menggunakan voucher ya sampai penyerahan obat-obat pun menggunakan halo dokter misalkan ya aplikasi halo dokter kan sekarang sudah bunda ya jadi inilah cara-cara kita bisa mengupgrade semua yang dikatakan sistem ya sistem yang tadinya semuanya aduh rasanya itu kalau gak dateng untuk hari ini gak afdolp ya tapi pada pandemi seperti ini kita diharuskan menyesuaikan diri ya menyesuaikan diri dengan keadaan sehingga keadaan kita tidak menanyakan aduh salah gak ya aduh salah gak ya jadi muncul keraguan ya makanya ya memang pesan yang tadi dari research juga sangat sangat baik bahkan saya juga sama ini ya kalau jubah jubah miku itu sudah dikatakan sudah baru sobek sudah mau sobek baru ganti ya kalau masih bisa dipakai ya sampai tipis ya karena saya juga pernah mendengar ya bahwa seperti bandai utamu kalau setiap lari toksyo kan jubahnya pasti begitu aja ya makanya saya mengikuti cara cara-cara yang sesuai dimana semua itu menjadi dasar kita sehingga tidak adanya doba tidak adanya keselakahan karena tujuan kita berdana pun mengurangi yang namanya tiga akar kejahatan ini khususnya yang paling sulisah itu yaitu keselakatan dan pelicikan jadi kalau kita mau berdana pun ya pengurus pun harus bisa jangan sampai muncul nih nanti ditanya harga jubah berapa sekian harga jubah berapa sekian kok mahal banget dengan anak pikiran seperti itu muncul keraguan-raguan ya jadi kita di kemampuan dana pun ingat semua sudah sebuah praktis yang tadi saya sampaikan berdan Allah sesuai dengan kemampuan dan tidak membebani diri kita ataupun orang buah kita ya malah kita sebagai anak yang harus memberikan kepada orang buah kita seperti itu ya ini sih pesan saya kepada semuanya jadi karena nantinya kita disini menjadi orang buah juga menjadi pengurus juga nanti kita tanya ya kita harus ingat dana yang paling sesuai tidak seperti dana orang mati ya kalau dana seperti orang mati itu dana dipaket-paketin ya tapi kalau dana yang baik ya tidak dipaket-paketkan dana apa dana itu katanya kan berasal dari kata suka rela ya kita ada rela hatinya kita meluangkan waktunya sehingga kita bisa hadir dalam lakukan proses dana tersebut ya seperti itu sih semuanya terimakasih semoga bisa di kami ya Anubodana Bante sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Anubodana Bante atas damadesana yang telah diberikan tadi dan juga pertanyaan yang telah dijawab nah kini kami ingin memberikan kesempatan lagi untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan yang ingin bertanya kepada Bante ini masih ada sisa waktu sedikit untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh juga tulis di session chat di session chat Zoom ini nanti akan kita tanyakan kita bantu bacakan mungkin boleh dimulai untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh ditulis oke mungkin untuk sementara masih belum ada pertanyaan ya dari teman-teman semua ya kalau begitu kita lanjutkan ke sesi selanjutnya sekali lagi saya ingin terima kasih dengan Yang Mulia Bante Gunaseno Anubodana Bante kemudian untuk sesi selanjutnya akan ada sesi dokumentasi yang akan di di handle oleh Riki dari OBM Guangzhou mungkin boleh tolong Riki untuk koordinasi untuk foto-fotonya untuk mengabadikan momen sekarang ini silahkan Riki untuk semua peserta untuk semua hadirin boleh dibuka kameranya dulu semua semua hadirin boleh bersikap Anjali dulu untuk kita foto pertama ini semua ada tiga slide jadi boleh ditahan secara penyuman sama Anjali nya oke tahan ya satu dua oke slide dua satu dua oke slide terakhir terima kasih dua tiga oke terima kasih udah disini Riki ya finish oke thank you Riki untuk foto-fotonya nanti bakalan kita share di sosial media OBM Perkota ya di OBM Shanghai, OBM Guangzhou, Peking dan Xiamen mungkin nanti boleh di-check teman-teman semua oke next akan ada penampilan dari Sadu United yang akan membawakan dua lagu yaitu lagu Berkah Katina dan lagu Gapai Video nah untuk untuk penampilan tersebut ini via video jadi langsung aja kita saksikan bersama silahkan moderator silahkan moderator langsung di-play langsung di-play langsung di-play halo kalian Amita semua kami dari Sadu United mengucapkan selamat hari suci Katina berdanak berdanak mari berdanak dibuat suci Katina berdanak 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 untuk kepentingan ada sangga tekat setengah ... sesuai sudah satu masa tiku menjalankan Menjalankan wasa, tiga bulan lamanya, melatih diri, berita sempur dijalani. Ini saat bagi kita, para umat sang buda, memberikan jalan bagi ayah sang buda, siswa dan mulia, perjuang damang. Menjalankan, mari bertanam, di bulan suci hati naam. Menjalankan, mari bertanam, untuk kepentingan ayah sanggah. Bulan yang berubahkan, bulan ke kita, kita bersara demi buda damang. Usai, sudah satu masa, ikut menjalankan wasa. Tiga bulan lamanya, melatih diri, meditasi pun dijalani. Kini saat bagi kita, para umat sang buda, memberikan dana bagi ayah sang buda. Sesuangan mulia, berjuang damang. Bertanam, mari bertanam, di bulan suci katina. Bertanam, mari bertanam, untuk kepentingan ayah sanggah. Bulan yang berubahkan, bulan ke kita, kita bersara demi buda damang. Ya sekali lagi, selamat hari suci katina. Semoga dengan kondisi saat ini, tidak menurunkan semuanya kita, tidak menurunkan pekat kita, Untuk menyambut hari katina yang penuh berkat kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama berdanam. Berdanam, mari berdanam. Di bulan suci katina. Berdanam, mari berdanam. Untuk kepentingan ayah sanggah. Bulan yang perlu berkah, bulan katina. Kita berdanam, kita berdanam. Kita berdanam, demi buda damang. Berdanam, mari berdanam. Di bulan suci katina. Berdanam, mari berdanam. Untuk kepentingan ayah sanggah. Untuk kepentingan ayah sanggah. Bulan yang perlu berkah, bulan katina. Kita berdanam, demi buda damang. Kita berdanam, demi buda damang. Kita berhati-nya. Untuk kepentingan ayah sanggah. Sampai bahagia Inilah saatnya Tuh kita semua Saat yang tepat Tuh kita lepaskan Tak melekat Ada semua nafsu Semua itu keserakahan Inilah saatnya Tuh kita semua Saat yang tepat Tuh kita menyemang Benih-benih Kebaikanmu Untuk dituan Di masa depan Bersama Gapai bahagia Terpepas Dari rasa gelita Bersama Gapai bahagia Berikan Yang terbaik untuk semua Inilah saatnya Tuh kita semua Saat yang tepat Tuh kita lepaskan Tak melekat Semua nafsu Semua itu keserakahan Inilah saatnya Tuh kita semua Saat yang tepat Untuk kita menyemang Benih-benih Kebaikanmu Untuk dituan Di masa depan Bersama Gapai bahagia Terpebet Dari rasa gelita Bersama Gapai bahagia Berikan Yang terbaik untuk semua Lepaskanlah Dirimu Dari derita ini Lepaskanlah Lailah bahagia Dengan sukat cinta Semoga Semua bahagia Marilah Berbahagia Marilah Bersuka cinta Marilah Berbahagia Marilah Bersuka cinta Marilah Berbahagia Marilah Bersuka cinta Marilah Berbahagia Marilah Bersuka cita Bersama Gampai bahagia Terbebas Dari rasa danita Bersama Gampai bahagia Berikan yang terbaik Untuk semua bersama Gampai bahagia Terbebas Dari rasa danita Bersama Gampai bahagia Berikan yang terbaik Terbaik untuk semua Terima kasih Terima kasih Kami ucapkan Namun Bersama Oke Gimana penantian lain guys Untuk kalian yang Yang ingin tahu lebih banyak Yang mengenai Sadu United ini Bisa langsung aja Di social media mereka Di Instagram mereka Kemudian ada di Youtube mereka Boleh langsung di Instagram mereka Dan yang ingin tahu lebih banyak Nah Untuk sesi selanjutnya Akan ada sesi Pembacaan Marilah kita bersama-sama Membacakan Paritasi Namo Namo Sangyang Adi Budaya Namo Tasa Bhagavata Arahato Arahato Sama Sambudasa Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya Imani Imani Mayang Bante Siwarani Sapari Warani Biku Sang Hasa Ono Jayama Sadu No Bante Biku Sang Ho Imani Jiwarani Sapari Warani Fatigan Hatu Am Hak Kang Digaratan Itaya Sukhaya Bante Kami mempersembahkan Jubah-jubah Peserta Perlengkapannya Kepada Biku Sang Ha Sebagaimana Yang kami Utarakan Semoga Biku Sang Ha Berkenan Menerima Persembahan Kami Demi Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Bagi kami Untuk Selama-lamanya Baik Terima kasih Sandrawati Kemudian Sesi selanjutnya Akan ada Sesi Dana Katina Nah Seperti yang Kalian bisa Lihat di PPT ini Dana Katina Ini Boleh Ditransfer Ke rekening BCA Atas nama Grasila Dengan Nomor Rekening Yang sudah Ditulis Di PPT Ini Kemudian Untuk Nomor Rekening Ini Bisa Juga Kalian Cek Di Grup OBM Kota Masing-masing Jadi Untuk OBM Umat OBM Shanghai Boleh langsung Cek Di Grup WeChat OBM Shanghai Seperti Dengan Grup OBM Guangzhou Peking Siamen Sama Untuk Apa Untuk Dana tersebut Bisa Kalian kirim Sampai Malam Ini Jam 24 Malam Ini Tanggal 24 Oktober 2020 Sambilan Kita Menunggu Dana Katina Tersebut Masuk Ke Rekening Kita Bisa Sambilan Mendengarkan Video Lagu Hari Katina Yang Dinyangikan Oleh Fredrik Selaku Ketua OBM Shanghai Kemudian Ada Widya Dan Valen Selaku Perwakilan Dari OBM Peking Dan Juga Felicia Perwakilan Dari OBM Silahkan Di Play Videonya Juga Kepada Mahal Sangga Sangguda Kuda Kita Dan Menang Menang Sertama Sertama Majus Selama Wahai Para Upasaka Serta Upasika Semua Bantulah Anggota Sangha Menyebarkan Buddha Dama Pemuda Serta Pemuda Pemudi Marilah Berkerja Bakti Di Hari Katina Ini Memberikan Dharma Bakti Sang Mudah Guru Kita Namanya Pemuda Serta Maksud Untuk Selamat Lumia Terima kasih Oke Terima kasih Teman-teman Untuk teman-teman Yang belum sempat Berdana Dan ingin Berdana Ini mungkin Boleh di Screenshot dulu Atau dicatat Nomor rekening Yang ditulis Di PPT Ini ya Guys Oke Kita langsung aja Lanjut ke sesi selanjutnya Sesi selanjutnya Merupakan Sesi dari Penghujung acara Akan ada Pembacaan Parita Etta Warta Dan nama Karagata Yang akan dipimpin oleh Pemimpin kebaktian lagi Silahkan Pemimpin kebaktian Tempat Saya Persilakan Oke Pemimpin kebaktian lagi Nama Nama Dantu Sabah Sampat Isidiya Etta Wat Aca Am He Hissabat Ang Punya Sampad Ang Sabe Buta An Nama Dantu Sabah Sampati Sidiya Etta Wat Aca Am He Hissabat Punya Sampad Sampad Sata Anu Mod Dantu Sabah Sampati Sidiya Aca Sata Cabu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anu Mod Ditwa Cirang Rakhantu Lokas Sambad inf Intro Sampad Dantu Aca Sata Cabu Mata Dewan Agama Hidika Punyah Tang Anu Mod Kit Abu понял Rakhantu Indonesia Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.